Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramugan Selamat berjumpa kembali di channel saya ini Oke, kepada seluruh kakak-kakak semua yang saya hormati dan seluruh adik-adik semua yang saya cintai Pada kesempatan kali ini, saya nanti akan menyampaikan yaitu tentang penilaian blok Pramuka atau penilaian yang ada di Pramuka Oke, perlu kakak ketahui semuanya bahwa di Pramuka itu memang tidak ada yang namanya penilaian karena semua penilaian sudah ter-include atau sudah masuk di dalam SKU maupun SKK Namun, tidak ada salahnya jika kita ingin menguji adik-adik kita tentang apakah pengetahuan mereka tentang Pramuka yang selama ini kita ajarkan Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan dengan memberikan soal Oke ya, nanti saya akan menyampaikan disini ada 40 soal yang bisa kita manfaatkan yaitu untuk penilaian atau untuk mengetes penilaian kepada adik-adik kita Oke, daripada penasaran langsung saja ya Sebelumnya ini adalah soal untuk Pramuka Penggalang Ini untuk Pramuka Penggalang Soal yang pertama Agama yang diakui di negara Indonesia itu ada 6 yaitu Jawabannya yang paling betul adalah yang A Ada agama Islam Hindu Buddha Kristen Katolik Dan Kong Wuju Oke ya Nomor 2 Gambar di bawah ini adalah tempat ibadah umat Islam yaitu namanya adalah Masjid Nomor 3 Gambar di bawah ini adalah tempat beribadah pemeluk agama apa Nah, disitu sudah ada simbolnya ya Tanda Berarti itu berarti Ini adalah agama Kristen Atau yang disebut dengan gereja ya Nomor 4 Kitab Suci Penganut Agama Buddha adalah Jawabannya adalah Tripitaka Nomor 5 Di Indonesia Masyarakat penganut agama Hindu Banyak terdapat di daerah mana Ya, daerah mana Maluku, Sulawesi, Papua, Bali Jawaban yang paling betul adalah Bali Nomor 6 Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Merupakan isi dasa Dharma nomor berapa Nah, dasa Dharma Pramuka 1 Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Berarti Nomor 1 Jawabannya A Nomor 7 Emosi yang dimiliki manusia itu ada 5 Coba Apa saja emosi yang dimiliki oleh manusia Di buku Pramuka juga sudah ada ya Tentang macam-macam emosi Oke, langsung saja jawabannya yang betul adalah yang A Jadi ada emosi marah Emosi sedih Emosi iri Emosi takut Dan emosi cinta Silahkan nanti-nanti semuanya bisa dibuka bukunya Nomor 8 Orang sering membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain Nah, emosi ini disebut dengan emosi apa Nomor 8 Jawaban yang paling betul adalah D Emosi iri hati Atau emosi iri Nomor 9 Di bawah ini yang tidak termasuk cara mengendalikan emosi Yaitu Yang tidak termasuk cara mengendalikan emosi A Setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat B Berpikirlah tentang akibat yang mungkin terjadi C Berusahalah untuk memaafkan orang lain Dan D Harus menjadi yang terbaik diantara yang lain Jawaban yang paling betul adalah yang D Perlu digarisbawahi bahwa disini yang tidak termasuk Nomor 10 Di bawah ini cara menyampaikan pendapat yang baik di muka umum Kecuali A Sampaikan pendapat dengan kata yang sopan B Jangan memotong pembicaraan orang yang berpendapat C Menerima hasil keputusan bersama D Tidak mau menerima pendapat orang lain Kecuali ya Berarti jawabannya yang betul adalah yang D Tidak mau menerima pendapat orang lain Nomor 11 Manfaat dari penghijauan adalah A Sebagai paru-paru lingkungan B Supaya dibandang indah C Supaya rindang Dan D Sebagai bahan bangunan Yang betul jawabannya adalah yang A Sebagai paru-paru lingkungan Nomor 12 Di bawah ini adalah tujuan daripada perkemahan Nah dikatik semua pasti sudah melaksanakan kemah ya Tujuannya apa? Kecuali A Memberikan pengalaman dan Memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan dengan alam B Mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi C Membina kerjasama dan persatuan serta persaudaraan D Sebagai rekreasi untuk wahana foto selfie Nomor 12 Jawabannya adalah yang D Karena disini bukan hanya untuk foto-foto ya Tapi kita mempererat persaudaraan dan sebagainya Nomor 13 Ani pada minggu ini akan melakukan kemah Yaitu pada hari Sabtu malam minggu Jenis perkemahan ini bisa disebut dengan perkemahan A Satu hari B Persami C Jambore Dan D Pelantikan Karena Sabtu dan Minggu Itu disebut dengan persami Perkemahan Sabtu Minggu Jawabannya adalah yang B Nomor 14 Tanda tutup kepala atau tatop Tanda pelantikan Tanda keperamukaan sedunia Setengah leher Tanda harian termasuk ke dalam golongan tanda A Jabatan B Satuan C Pengenal umum D Kehormatan Jawabannya betul adalah Tanda pengenal umum Nomor 15 Kode kehormatan pramuka penggalang Terdiri atas A Terisatnya dan dasa dharma B Janji dan satya C Salam dan penghormatan D Salam dan janji Jawaban yang betul adalah Terisatnya dan dasa dharma Nomor 16 Moto gerakan pramuka adalah Nomor 17 Ukuran bendera merah putih Untuk penggunaan di lapangan umum Adalah A 200 x 300 cm B 120 x 180 cm C 100 x 150 cm D 100 x 100 cm Jawaban yang betul adalah Di lapangan yaitu jawabannya yang 120 x 180 cm Nomor 18 Pencipta laku Indonesia Raya adalah A Ibu Sud B Hussein Mutahar C W.R. Supratman Dan D Ismail Marjuki Jawaban yang betul adalah W.R. Supratman Nomor 19 Gambang suling Ngumandang suarane Tulat tulit kepenak unine Unine mong nrenyuake Bareng lankentrong Ketipung suling Sigrak kendangane Lagu diatas merupakan lagu Daerah Nusantara Yang berasal dari daerah mana Atau dengan kata lain Lagu gambang suling Berasal dari daerah A. Jawa Barat B. Jawa Timur C. Jawa Tengah D. Madura Jawaban yang betul adalah Jawa Tengah C ya Nomor 20 Isi dasa Dharma yang ketiga adalah A. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa B. Cinta Alam dan kasih sayang sama manusia C. Patriat, Bangsopan, dan Mesatria D. Patu dan Suka bermusawarah Jawabannya adalah yang C ya Ini karena sudah urut ya Patriat, yang Sopan, dan Kesatria Nomor 21 Isi dari dasa Dharma ke-9 adalah A. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan B. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya C. Disiplin, berani, dan setia D. Hemat, cermat, dan bersahaja Jawabannya yang betul adalah Bertanggung jawab dan dapat dipercaya Nomor 22 Febri dan Andi ikut membantu memperbaiki rumah tetangganya yang tertimpa pohon terkena angin puting beliung Perbuatan Febri dan Andi merupakan pengamalan dasa Dharma Yaitu yang ke A. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa B. Hemat, cermat, dan bersahaja C. Relah, menolong, dan tabah D. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan Sudah jelas ya Menolong berarti adalah yang C. Relah, menolong, dan tabah Nomor 23 Tanda kecakapan umum untuk pramuka penggalang adalah A. Mula bantu tata B. Ramu, rakit, rap C. Purwa, madia, dan utama D. Bantara, dan naksana Yang betul untuk penggalang adalah Ramu, rakit, dan terap Nomor 24 Lambang gerakan pramuka diciptakan oleh A. Sri Sultan Hamengkubono ke-9 B. Lord Baden Powell C. Muhammad Hatta D. Sunarjo Atmo Dipuro Yang betul adalah Yang E. D. Sunarjo Atmo Dipuro Nomor 25 Lambang padi dan kapas Merupakan lambang Pancasila Yaitu sila keberapa yang bunyinya apa Padi dan kapas A. Kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab B. Ketiga, persatuan Indonesia C. Keempat, rakyatan yang diripin oleh hikmat Kejajanaan dalam permusyawaratan perwakilan D. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jawabannya adalah yang D Gambar pati kapas adalah sila yang kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nomor 26 Lambang rantai emas Merupakan lambang Pancasila Sila keberapa Yang bunyinya apa Jawabannya yang paling betul Langsung saja ya Yaitu jawabannya adalah yang Jawabannya adalah Yang B Sila ke Kemanusiaan yang adil dan beradab Nomor 27 Lambang negara Indonesia adalah Geruda Pancasila Dengan diikuti semboyan Bineka Tunggal Ika Yang mempunyai arti A. Keberagaman daerah yang ada di negara Indonesia B. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua C. Bersatu untuk maju bersama D. Satu negara yang utuh tanpa terpisahkan Jawabannya yang betul adalah Yang betul jawabannya adalah Bineka Tunggal Ika Yang betul jawabannya adalah yang B Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua Nomor 28 Sampah dibagi menjadi tiga jenis Yaitu Kecuali A. Sampah organik B. Anorganik C. Non-organik D. Sampah bahan berbahaya dan beracun Jawabannya yang betul adalah yang C. Sampah non-organik Karena sampah itu ada tiga ya Organik Anorganik Dan B3 Itu berbahaya Bahan berbahaya dan beracun Nomor 29 Sampah yang terdiri Sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara biologis Penghancurannya membutuhkan penanganan lebih lanjut di tempat khusus Misalnya plastik, kaleng, dan stereofoam Disebut juga sebagai sampah A. Organik B. Anorganik C. Bahan berbahaya dan beracun D. Sampah non-organik Jawabannya yang betul adalah jawabannya B Sampah anorganik Nomor 30 Pengelolaan sampah yaitu dengan sistem 3R Apa saja? Jawabannya yang betul adalah Jawabannya adalah yang B Reduce, reuse, dan bicycle Jadi ada tiga pengelolaan sampah 31 Memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang lebih bermanfaat Disebut juga A. Reduce, Berius, C. Recycle, dan D. Repair Yang betul adalah yang reuse Memanfaatkan kembali Nomor 32 Andi membuat kerajinan dari botol bekas minuman Dibuat tempat pensil yang indah Kegiatan ini disebut juga dengan A. Reduce, Berius, C. Recycle, dan D. Repair Yang betul adalah yang C. Recycle, atau mendaur Ulang Yang tiga-tiga Penyaringan air dapat dilakukan dengan beberapa cara Kecuali A. Saringan air katun B. Saringan kapas C. Saringan pasir lambat Atau SPL, dan D. A. E. Rosi Yang betul jawabannya adalah yang D Kecuali A. E. Rosi Nomor 20 Yang nomor 34 Gunanya untuk menyambung dua utas tali Yang sama besar dan tidak licin Disebut A. Simpul erat B. Simpul mati C. Simpul laso Dan D. Simpul kembar Jawabannya adalah Yang B. Simpul mati Tiga-lima Gunanya untuk mengikatkan tali pada kayu atau tiang Dan untuk memulai suatu ikatan Disebut A. Ikatan pangkal B. Ikatan tiang C. Ikatan jangkar D. Ikatan kembar Yang betul adalah yang A. Ikatan pangkal Tiga puluh enam Sebuah kata dalam bahasa sang sekerta Yang kira-kira artinya adalah rahasia atau disembunyikan Disebut juga apa? A. Tebakan B. Sandi C. Kuis D. I. Syarat Jawabannya yang betul adalah yang B Karena ada sandi Nomor tiga tujuh Suatu cara untuk mengirim dan menerima berita Dengan menggunakan bendera Disebut A. Sandi B. Morse C. Semapur D. I. Syarat Yang betul adalah Semapur Karena menggunakan bendera ada bendera Semapur Nomor tiga puluh delapan Ini untuk kakak-kakak Silahkan nanti bisa membuat Soal seperti ini Tapi yang ada di daerahnya masing-masing Ini yang ada di daerah saya Mohon maaf Makanan khas daerah Ambal Yang sudah terkenal di seluruh Indonesia Mungkin kakak juga sudah pernah mendengar Namanya adalah sate ayam Ambal Nomor tiga puluh sembilan Ini juga silahkan kakak cari Tempat wisata yang ada di daerah kakak masing-masing Ini di Kebumen Gua Jati Jajar Gua Petruk Pantai Logendeng Merupakan destinasi wisata Kebumen Yang berada di kecamatan Jawabannya adalah D. Ayah Mungkin kakak-kakak juga sudah ada yang pernah ke Kebumen Mungkin ada yang tahu Nomor terakhir Nomor empat puluh Covid-19 merupakan penyakit yang tidak hanya melanda di Cina Yang merupakan asal dari penyakit tersebut Tetapi Sudah menyebar ruas di beberapa benua bahkan seluruh dunia Penyakit yang sudah menyebar di seluruh dunia Sering disebut dengan istilah A. Endemik B. Pandemi C. Epidemi D. Seismik Jawabannya adalah B Yang betul adalah B yaitu pandemik Terima kasih Itulah tadi 40 soal yang bisa saya sampaikan Mudah-mudah ada manfaatnya Kurang lebihnya saya mohon maaf Silahkan bisa berkritik atau memberikan saran di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih